Sampai suatu hari Zubair bin Awam meninggal dunia Wafat Percatat Di dalam buku Banknya itu Orang-orang memiliki simpanan Kalau dirupiahkan sebanyak 2 triliun Jadi 2 ribu miliar 2 triliun Tetapi dia sudah berpesan Kepada putranya Kepada Abdullah Jizubair Wahai anak-anak saya Apabila ada orang datang Minta uangnya Kamu ambil 2 rokaan Kepada berdoa Katakan Ya Rabbul Zubair Ya Rabbul Zubair Wahai Tuhan Ya Zubair Ini ada hutang yang harus dibayar Ini ada orang minta uangnya Mau dikembalikan Maka Maka Apabila ada orang datang menagih Minta uangnya Kepada Abdullah Jizubair Maka dia langsung sholat 2 rokaan Dan tidak lama Itu ada saja Rizky yang tidak terduga Yang datang kepada Abdullah Jizubair Untuk melunasi hutang ayahnya Jadi doa makbul Boleh juga kita berdoa dengan cara seperti ini Ya Rabbul Zubair Ya Rabbul Zubair Ya Rabbul Zubair Saya ada hutang Khususnya untuk orang-orang yang berhutang Boleh mengamalkan Apa yang dilakukan oleh Abdullah Ibn Zubair Pada suatu hari Dia Menemui Abdullah Ibn Zubair Kata Abdullah Ibn Zubair Wahid Ibn Zubair Ayah kamu Berhutang kepada ayah saya Sebanyak seribu dirham Satu dirham itu Lima ratus tujuh puluh satu Ribu rupiah Satu dirham Lima ratus Tujuh puluh satu ribu Kali Kali seribu berapa Lima ratus tujuh puluh satu juta Jadi setengah miliar Kata Abdullah Ibn Zubair Ya Nanti saya bayang Tapi setelah diperiksa lagi Ternyata terbalik Catatan itu terbalik Maka buru-buru Abdullah Ibn Zubair Datang kepada Ibn Zubair Ya Ibn Zubair Terbalik Ternyata ayah saya Berhutang kepada ayah kamu Jadi saya yang akan bayar Kata Ibn Zubair Apa kata Ibn Zubair Kalau begitu Saya anggap Hutang ayahmu itu lunas Setengah miliar Kalau ada orang berhutang kepada kita Jangan setengah miliar Lima puluh juta aja Atau jangan lima puluh juta Lima juta aja Dikejar-kejar itu Ditungguin depan rumahnya Kata Ibn Zubair Ayah saya yang berhutang kepada ayah kamu Kata Ibn Zubair Sudah cukuplah Tidak usah Engkau Memikirkannya lagi Saya anggap lunas Hutang ayah kamu Tidak ada kepada ayah saya Selesai urusan kita Oke Deal Tapi sahabat Memiliki akhlak yang tinggi Kalau kita mungkin Alhamdulillah Hutan setengah miliar Lunas Kata Ibn Zubair Sudahlah selesai Kata Ibn Zubair Tidak Saya tak akan bayar Kata Ibn Zubair Ya sudah Terserah Kamu mau bayar Kapan aja terserah Tidak juga tidak apa Akhirnya Abdullah Ibn Zubair Membayar dengan Tanah kering Bukan dikasih duit Saya punya tanah Yang gersang di dalam Kamu ambil tanah itu Sebagai bayaran Atas utang ayah Saya keputar utang ayah kamu Baiklah Kata Ibn Zubair Maka Guru Jagfar Pergi ke sana Melihat tanah itu Kemudian menyuruh Pelayannya Untuk memberi tangan Sejadah Kemudian dia Sholat Selesai sholat Dia perintahkan Kodimnya Untuk menggali tanah Subhanallah Ternyata Dari bekas tempat Sholatnya Abdullah Ibn Zubair Keluar Air yang sangat Geras Kalau di padang pasir Ada air itu Kira-kira gimana Itu kekayaan Yang luar biasa Abdullah Ibn Zubair Saya hanya memberikan Kepada Dia tanah yang Gersang Yang Tidak ada air Tapi tiba-tiba Bisa keluar air Dari sana Berkah Kenapa bisa berkah Karena Abdullah Ibn Zubair Ini pemurah Pemurah hadir Satu hari Ada orang Minta perlindungan Kepada dia Bumi Jafar Tolong Mintakan Perlindungan Kepada Paman Kepada Zainal Ali Bumi Jafar Yang menggunakan Zainal Ali Orang ini Memiliki kasus Sehingga dia Minta perlindungan Kepala Negara Tolong Mintakan Perlindungan Kepada Paman Dan dia Dimintakan Perlindungan Kemudian Orang itu Membayar Kepada Abdullah Ibn Zubair Sebagai Tanda terima kasih Sebagai hadiah Atas perlindungannya Atas keselamatan Yang diberikan Dia kasih Uang sebanyak 40.000 Dirham Pak Pak Ibn Zubair Itu kira-kira 20.000.000 Diberikan kepada Abdullah Ibn Jafar Kata Kata Abdullah Ibn Jafar Ambilah uang Kembali Kami tidak Menjual Kebaikan Bukan 200.000 Ya Allah Hari ini Masya Allah Adilah Mulai Begitulah Abdullah Ibn Jafar Dia ini Dia ini Pemurah Orang yang Pemurah Itu Dekat Kepada Manusia Dekat Kepada Allah Dekat Kepada Syurga Jauh dari Neraka Kalau Orang Pelit Kata Anak Saya Kuburannya Sempit Jauh dari Manusia Jauh dari Allah Jauh dari Surga Dekat Kepada Neraka Punya Suruh 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 Begitulah Para sahabat Inilah yang membuat Allah Betul-betul Murahkan kehidupan Mereka Mudahkan kehidupan Mereka Karena mereka Faham Nilai-nilai Amal Seina Umar Adilah Pernah Ketinggalan Sholat Berjemah Ketinggalan Sholat Berjemah Sebagai Denda Atas dirinya Sendiri Atas Ketinggalannya Sholat Berjemah Sina Umar Membayar Sebanyak 200 ribu Dirham 200 ribu Dirham Kali 571 Rupiah Sama Dengan 114 Milyar Ketinggalan Sholat Sholat Berjemah Bayar Denda 114 Milyar Mereka Faham Nilai Sholat Kita Ini Ketinggalan Sholat Berjemah Masih Senyum Masih bisa Ketawa Ketawa Karena Kita Tidak Faham Nilai Sholat Ada Dua Perkara Yang Harus Kita Pahami Satu Betapa Berharganya Nilai Sholat Itu Yang Kedua Betapa Sejahteranya Negeri Mereka Bagaimana Sejahteranya Hidupan Sahabat Itu Bisa Bayar Denda Sholat Milyar Milyar Uluhan Milyar Ratusan Milyar Ada Sahabat Lagi Sholat Kebun Ada Burung Burung Seperti Bunyi Bunyi Warnanya Merah Duning Ijo Lengkak Lengkak Dari Satu Dahan Kedahan Yang Lain Sampai Dia Lupa Berapa Sholat Dia Langsung Kebun Diserah Di Jalan Allah Ya Allah Betapa Berharganya Sholat Yang Kedua Betapa Sejahteranya Negeri Mereka Ada Satu Orang Perempuan Lewat Sina Hasan Melihat Sepertinya Saya Kenal Perempuan 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 Itu Ternyata Orang Miskin Lagi Nyari Kotoran Unta Untuk Dijemur Dijadikan Kayu Api Dipakai Masak Dijual Perempuan Perempuan Dikasih Kambing Berapa Ekor Seribu Ekor Bukan Satu Ekor Bukan Sepuluh Ekor Bukan Seratus Ekor Seribu Ekor Dikasih Keperempuan Itu Udah Gitu Dikasih Duit Lagi Dikasih Duit Berapa Seribu Dinar Satu Dinar Itu Empat Juta Dari Seribu Empat Milyar Dari 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 Oh kakak saya itu ini aku juga kasih kamu seribu ekor aku juga dikasih duit seribu dinar aku juga kasih kamu seribu dinar jadi dua ribu ekor kambing dua ribu dinar sekarang kita lewat lewat depan rumah abdullahi binu jafar coba yang tadi saya ceritakan awal tadi lewat depan rumah abdullahi binu jafar perempuan bawah kambing banyak sekali dari mana dia jelas dari ponakan apa dikasih itu dikasih seribu ekor dan seribu dinar kasih dia dua ribu ekor kambing dan dua ribu dinar itu juga dia masih minta maaf kepada perempuan itu Wah ibu minta maaf kalau kamu datang lebih awal kepada saya saya kasih kamu lebih banyak lagi jadi dia ngasih itu dua ribu ekor masih merasa sedikit padahal dua ribu dinar itu delapan miliar kalau di rupiah jadi sekarang ibu itu bawa ambih empat ribu ekor bawa duit 16 miliar dia pulang ke rumahnya di gurun pasir tidak ada rumah juga tenda-tenda baru orang rumahnya itu nomade dia ketemu suaminya suaminya kaget ih apa ini apa ini apa nih kambing 4.000 ekor kata istrinya inilah ganti dari kambing kurus kamu yang dulu yang saya sembelih untuk Banu Hashim yang kamu marah-marah sama saya makanya jangan marah-marah sama istri kalau disembeli kambing kita pulang itu sapinya sudah tidak ada yang marah-marah sama istri tapi yang disembeli itu Banu Hashim kualitas imannya kualitas Hasan kualitas Hussain kualitas Abdul Jafar jangan sembarangan sembelih hadirnya mudah begitulah hidupan sehat padahal mereka dulu miskin mereka dulu kerang mereka dulu ini berbusuhan mereka dulu ini jahil tapi obat yang dimakan pun namanya pildaklah mereka setiap hari ada mereka tiap hari itu dengar tahlim dari Rasulullah mereka tiap hari itu silaturrahim satu sama lain tunjungan satu sama lain mereka itu misopnya enggak seperti kita misopnya itu berangkat kapan dibusyarahkan dan pulang kapan dimubarakatkan mereka selantiasa memperjuangkan agama Allah karena mereka yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah berkuasa mutlak atas segala sesuatu dan janji Allah ta'ala dan itu akan dibuktikan perasaan sekarang negara-negara mana saja yang ketika azan dikumandangkan mereka berbondong-bondong ke masjid maka negara mereka sejahtera penduduk mereka sejahtera Emirat itu negeri Arab setahun itu hujannya hanya 10 hari dalam setahun hujan hanya 10 hari kita ini setahun hampir tiap hari hujan kadang-kadang sehari dua kali hujan kemarin kami sampai kehalang banjir enggak bisa pulang Masya Allah tapi karena mereka ketika azan berku mandang mereka berbondong-bondong yang tani tinggalkan kebunnya yang dagang tinggalkan tokonya yang ngantor tinggalkan kantornya yang main bola tinggalkan stadionnya maka sejahtera anda dan penang mereka walaupun negerinya ijo royo royo tanahnya gembur tanamannya subur tapi ketika azan berku mandang yang nyangkul tetap nyangkul yang dagang tetap dagang yang ngantor tetap ngantor yang main bola tetap main bola tidak ada kesejahteraan bukan kesejahteraan yang datang hutang yang datang gunung didaki lautan diseberangi masjid dilewati tidak mendekati ketika kalau dilebong tidak saya lihat gunung dilebangi pohon ditebangi masjid disarangi lebah tidak datang hutang ingin sejata datang panggilan kamu kamyabey 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 kamyabey